Next, nomor 14, suatu foton mempunyai panjang gelombang, diketahui panjang gelombang berarti lambda sama dengan 220 nanometer atau sama dengan 22 x 10 pangkat min 8 meter. Hitung berapa elektron volt energi yang dilepaskan, berarti yang ditanya adalah E, tapi dalam bentuk elektron volt. Nah, jadi kita cari dulu rumus E itu adalah H C per lambda, berarti E sama dengan H 6,63 x 10 pangkat min 34 x 3 x 10 pangkat 8 dibagi dengan lambdanya adalah 22 x 10 pangkat min 8. Nah, ini kalau kita cari itu hasilnya 6,63 x 3 itu adalah 19,89 x 10 pangkat min 26 per 22 x 10 pangkat min 18. Nah, ini kalau kita bagi itu hasilnya adalah 0,9 x 10 pangkat, eh, ini kok min 18, ini pangkat 8 aja ya. Nah, jadinya itu adalah, ini dia lambdanya min, oh iya benar ya, min. Naik atas jadi positif, makanya jadinya adalah pangkat min 18. Nah, ini satunya adalah Joule. Kalau kita mau merubah ke elektron volt, berarti 0,9 x 10 pangkat min 18 Joule dibagi dengan 1,6 x 10 pangkat min 19 elektron, eh, ya. Nah, jadinya ini adalah dapat 0,9 bagi 1,6 adalah 0,56 x 10 pangkat 1 ya, kan ini coret min 1. Satu naik atas jadi positif, jadinya elektron volt. Nah, atau 5,6 elektron volt. Nah, ini dalam bentuk elektron volt ya. Nah, ini adalah jadinya yang keli faham. Terima kasih.